wuuuuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Arafat Kiki Kali ini kita lagi ada di Jawa Timur Park 1 Atau Jatim Park 1 Yang ada di Jalan Kartika Nomor 2 Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur Untuk jam bukanya sendiri Ini bukanya setiap hari Di jam 8.30 sampai 16.30 Jadi buat kalian yang lagi liburan Di Kota Batu Langsung aja cobain untuk berwisata Di Jatim Park 1 Yang ada di Jalan Sisir ini ya Untuk harga tiket masuknya sendiri Jawa Timur Park 1 Rp110.000 Jawa Timur Park 1 Plus Museum Tubuh Di weekday Rp100.000 Weekend Rp130.000 Jawa Timur Park 1 Plus Museum Angkut Weekday Rp140.000 Dan di weekend Rp170.000 Atau misal kalian mau ke Museum Tubuh saja Itu harganya Rp40.000 Dan di weekend Rp60.000 Kebetulan karena Kota Batu Sekarang sedang memperingati hari ulang tahunnya Jadi Jatim Park 1 itu sedang promo 10% Untuk semua tiket masuknya Jadi Jatim Park 1 Di weekend sama weekday itu Rp90.000 Saja Jatim Park 1 Plus Museum Tubuh Weekday Rp90.000 Weekend Rp117.000 Jatim Park 1 Plus Museum Angkut Rp126.000 Dan di weekend itu Rp153.000 Saja Langsung saja kita masuk ke dalam Jawa Timur Park 1 Pertama masuk Ini kita langsung disambut Dengan replika orang-orangan Yang sedang melakukan tumpengan ya Jadi kita bisa tuh Sambil ikutan duduk di sebelahnya Bapaknya sini Sambil ikut ala-ala tumpengan gitu Kemudian di sebelah kiri Ini ada salah satu koleksi mobil Yang ada di Museum Angkut Ini kalau kalian pergi ke Museum Angkut Kalian bakalan nemuin banyak sekali mobil-mobilan Yang bagus banget guys Jadi saran kita kalian bisa langsung aja Beli tiket yang paketan ke Museum Angkut ya Jadi berangkat sekalian pagi Pulangnya bisa sampai malam Kalau sekalian ke Museum Angkut Disini kalian juga bisa foto Ala-ala tari saman gitu guys Jadi seolah-olah kita ikutan nari ya Itu juga merupakan spot favorit Ketika pertama kali masuk ke dalam Kawasan Jawa Timur Park 1 Untuk tidak melewatkan foto Di tari saman Di replika tari saman Jangan lupa juga Untuk foto Di spot foto Orang-orang yang sedang tumpengan Ini ya guys Hari ini rame banget Jawa Timur Park 1 Ini ada Anak-anak yang sedang studi tour gitu Rute berikutnya Ini menuju ke catur topeng malangan Di sebelah kanan dan kiri Ini banyak sekali orang-orang yang sedang menggunakan topeng khas dari malang ya guys Sebelah kanan Ini kalian bakalan melihat ada Eco Green Park Fun and Study Wah jadi disini ada ikan dan juga beberapa bebek gitu Jadi misal nanti kalian ke Eco Green Park Itu kurang lebih kalian juga bakalan nemuin hewan-hewan seperti ini ya guys Kalian bisa juga pergi ke Jawa Timur Park 2 Yang tempatnya juga gak jauh dari sini Untuk melihat beberapa koleksi-koleksi hewan Di Batu Secret Zoo Eco Green Park Museum Satwa Itu bisa banget kalian cobain Untuk pergi ke sana Rute berikutnya Ini rute ala-ala di New Batu Secret Zoo Kalau ke Batu Secret Zoo Kalian juga bisa menemukan tikus raksasa Seperti ini guys Jadi di Batu Secret Zoo kalian bakalan menemukan banyak sekali Hewan-hewan seperti tikus raksasa yang ada di sebelah kanan sini Hati-hati ya kalau misal ada di sini Karena hewan ini menggigit Jadi jangan sekali-kali kalian memasukkan tangan kalian ke dalam kolam situ Di sebelah sini ada singa putihnya juga guys Tapi singanya lagi tidur Mungkin karena sekarang lagi panas Terus lagi siang hari Dia lagi bobo siang tuh Kalian juga bisa nonton di konten kita sebelumnya Itu kita sudah pergi ke Jawa Timur Park 2 Dan melihat disana banyak sekali memang hewan-hewannya guys Kalian wajib nonton di konten kita Yang berkeliling-berkeliling Jawa Timur Park 2 Batu Secret Zoo Museum Satwa Huta berikutnya Ini ada rumah-rumah adat dari berbagai macam daerah Di depan kita ini ada dari daerah Huta Batak Wow Jadi di Batak itu seperti ini ya guys Rumahnya Rumah daerahnya Kemudian setelah dari Huta Batak Ini juga ada pelaminan gitu guys Ala-ala dekor pelaminan yang lumayan besar juga Kalian bisa foto-fotuan disini rame-rame Sama teman, sama keluarga Atau sama pasangan itu juga bisa pol Rute berikutnya Ini juga masih seputar rumah adat ya guys Pokoknya dari berbagai daerah ini ada Sebelah kiri ini dari Bali Sebelah kanan ini dari Betawi ya guys Jadi dari Betawi itu seperti ini Ada ondel-ondelnya juga Nggak lupa ondel-ondel khas Betawi Ada dari Palembang juga Pokoknya kalian bisa menemukan rumah-rumah adat Dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia Rute selanjutnya ini kita lagi ala-ala ada di Malioboro gitu Itu ada rempah-rempahnya juga Lagi jualan rempah-rempah gitu ceritanya guys Selanjutnya ini kita langsung ada di etnik Papua Wah itu tadi ada rumah-rumahan yang di Papua juga Seperti itu rumahnya Kemudian ini ada beberapa senjata-senjata Kemudian alat musik dari Papua sana guys Wah banyak banget ya Ini ada burung cendrawasih juga Burung dari Papua sana Jadi burungnya ini sudah diawetkan ya Jadi yang di dalam kotakan situ itu benar-benar burung asli guys Burung asli yang diawetkan Ini Zafran happy banget berada di sini Dia jadi melihat hal baru gitu Jadi setiap ada spot baru dia selalu bertanya Apa itu apa itu gitu Saking penasarannya Rute selanjutnya kita akan pergi ke etnik Jawa Timuran guys Langsung aja kita belok ke etnik Jawa Timuran Karena sekarang kita lagi ada di Jawa Timur ya Jadi Jawa Timur pak Jadi di etnik Jawa Timuran ini lumayan banyak macamnya Ini ada etnik Tengger Jadi masyarakat suku Tengger itu seperti itu tadi ya Kemudian ini ada etnik Malangan Wah jadi etnik di Jawa Timur ini banyak sekali ya guys Kalian juga bisa mencoba bermain kuis seperti ini Disini kayak ada pertanyaan gitu Kalian bisa sambil menjawab-menjawab pertanyaan yang ada disini Sambil belajar juga Nah ini Zafra lagi penasaran sama ayam ini Jadi dia bertanya gitu Apa ini apa ini gitu guys Setelahnya ada etnik Madura Dan orang Madura itu khasnya kan jualan sate ya Ini ada orang yang lagi bakar-bakar sate juga guys Di etnik Madura sini Rumahnya juga benar-benar khas dari Madura sana Ruang tamunya di Madura juga seperti itu Di depannya etnik Madura ini ada perahu juga guys Perahu nelayan Jadi ala-ala di depan situ pantai guys Lanjut lagi ke rute berikutnya Ini ada Indonesian Heritage Museum Managed by the Topeng Kingdom Waduh guys Kita bakalan dibawa ke Museum Heritage nya Indonesia Langsung aja kita masuk Nah jadi disini itu banyak sekali barang-barang prasejarah Ini dari ada bangsa Melayu Indonesia Kemudian juga dari Majapahit Kingdom Wah ini dari kerajaan Majapahit guys Jadi ini barang-barangnya Ada candi-candinya juga replika candi gitu Jadi di jaman Majapahit itu kurang lebih seperti ini ya guys Wah ini ada patung kudanya juga Di sebelah kiri, sebelah kanan Ini ada topeng-topeng juga guys Pokoknya ketika berwisata di Jawa Timur Park 1 Ini edukatif sekali ya Karena disini kalian bisa menemukan berbagai macam pelajaran prasejarah gitu Ini masuk ke area Java Kultur Kemudian ke Batak dan Nias Kultur Jadi ada gambarnya rumah Batak juga di sebelah kiri tadi Ada alat musiknya juga yang dari Batak Rute selanjutnya ke Dayak dan Toraja Wah ini jadi di suku Dayak itu seperti ini ya guys Wow jadi banyak sekali barang-barang prasejarahnya Kemudian ada kainnya Kemudian ada kain khas dari Dayaknya guys Pokoknya disini lengkap sekali ya Seluruh kultur di Indonesia itu ada Ketika keluar dari museum kultur tadi Ini di depannya ada bola grafitram namanya Ini cara mainnya Bolanya disundulin gitu ya guys Terus bolanya nanti akan berputar-putar dan naik-naik sendiri gitu guys Jadi melewati banyak sekali besi-besi ini Wah ini dia kita mencoba mainkan bolanya Jadi ini bolanya langsung naik gitu guys Seru juga sih ya bermain-main disini sambil melihat Dan mencoba merasakan pengalaman-pengalaman baru di Jawa Timur Park 1 Ini ada Einstein juga guys Jadi kemanakah arah Einstein menatap melihat Di sebelah sini ini ada drum juga Ini Zafran langsung excited untuk memukul-mukul drumnya Tidak lupa juga Zafran untuk mencoba memukul-mukul gong Yang ada di depannya wahana sepeda gantung Jadi buat kalian yang mau ke sepeda gantung sini guys Itu ada minimal tinggi badan 150 cm Dan berat badannya itu maksimal 70 kg Jadi buat yang masih kecil masih SD SMP Itu tidak bisa naik ke wahana sepeda gantung tadi ya Karena belum memasuki syaratnya Rute berikutnya ini ada Science Center Wah disini kalian bisa mencoba menggelindingkan bola Ini Zafran suka banget mencoba menggelindingkan bola sikloid namanya Design Center sini Ini juga ada berbagai macam percobaan-percobaan permainan sain Wah ini banyak sekali macamnya yang bisa kalian coba guys Ada angkat beban juga sebelah kanan situ Jadi ala-ala kita mengangkat beban yang agak berat Ada katrol duduk juga Katrol duduknya itu khusus anak SD ya Jadi yang masih kecil gitu Kemudian ada lorong seribu bayangan guys namanya Jadi kita pas lagi ada di lorong seribu bayangan sini Seolah-olah kita itu jadi banyak gitu Padahal kaca ketemu kaca gitu Jadinya seperti seribu bayangan Seribu lorong Sebelah sini ini ada kaca ilusi juga guys Wow jadi kita bisa melihat Seolah-olah kita jadi banyak Ada sepeda rangka Wah ini kita bisa mencoba bersepeda di sepeda rangka sini Jadi di sebelahnya itu ada rangkanya manusia Sesuai dengan kayuhan yang kita lakukan Tuh anak-anak lagi mencoba Angkat bebannya Ruta selanjutnya ada di galeri belajar Wah ini ada lampu-lampunya guys Jafran yang langsung excited Kalau ketemu bohlam-lampu seperti itu Kemudian ini ada mainan yang kayak diputar-putar gitu Keren banget ya bisa gak bertabrakan gitu guys Ada balancing force juga Kalian bisa coba bermain-main disini Ada kaca ilusi Ada kaca ilusi Tapi ketika ada di kaca ilusi sebelah sini Mainnya itu harus dua orang gitu ya Jadi ketika ditekan nanti yang keluar di kacanya itu Bayangan temen kalian Jadi kayak kaget gitu ya Bayangannya bukan diri sendiri Tapi bayangannya orang lain Rute berikutnya Ini ada lampu gitu Percobaan menyalakan lampu Kimia dan biologi Jawa Timur Park 1 Wah ini bisa juga belajar Kimia dan biologi Ada bahan alat laboratorium Tapi mohon maaf jangan disentuh Ada tulisannya Agar alat-alatnya nanti tidak rusak ya Karena kan alat-alat di laboratorium itu gampang pecah Ini juga ada isi perut dari hewan-hewan Ada ikan Ada kata Ada toke Ada ayam juga guys Sebelahnya kimia dan biologi Ini ada PLN Jadi kita ala-ala Lagi ada di pembangkit listrik Ini mas Arafat lagi mengayuh sepeda Dan ketika mengayuhnya itu kenceng Itu lampunya bakalan nyala Jadi pembangkit listrik pakai tenaganya Tenaga manual Tenaga kita mengayuh sepedanya gitu guys Seru sih bermain-main disitu Kemudian ada cermin ajaib Wah jadi ketika kita lagi ada di cermin ajaib Ini kita bakalan melihat diri kita Ada yang jadi kakinya pendek Badannya jadi panjang Kemudian ada yang kita jadi kurus Ada yang kakinya doang yang jadi panjang Pokoknya seru banget Ini kalian bisa melihat sisi lain dari diri kalian Misal kakinya panjang Badannya pendek Misal kepalanya besar Jadi lucu-lucu gitu badan kita Nah ini ada pintu infinity juga guys Langsung kita buka Disini kalian bisa foto di dalam pintu infinity gitu Sambil ada lampu-lampunya seperti itu guys Langsung kita menuju ke rute selanjutnya Menuju ke taman agro Sebelah kanan ini ada standing wave Taman buah dan sayur Wah ini ada patung-patungnya terong Ada semangka Karena kan memang ini taman agro ya Taman budidaya Sayur dan juga buah gitu guys Sebelah kiri ini ada yang jual buah dan sayur Tapi bohongan ya Itu cuma dijadiin spot foto doang Jadi misal kalian mau ala-ala Berjualan sayur dan buah Disitu juga bisa guys Buat foto-fotuan gitu Selanjutnya kita bakalan naik Ke atas loteng sini guys Sebelah kiri ini ada Pasar ikan Kita juga bisa ala-ala jualan ikan Sebelum itu kita langsung Naik disini dan di loteng sini Pemandangannya seperti ini guys Wow View kota batu terlihat juga ya Disini ada gunungnya juga Cantik banget Viewnya Di bawah sini juga terlihat Anak-anak yang lagi naik wahana Disini Wah seru pol ya Berkeliling Danau-danau kecil Yang ada disini Sambil melihat-lihat Ada Replika Candi-candi gitu guys Wow Jadi view-nya disini Cakep ya Langsung aja Kita turun Dan ke rute berikutnya Kita bakalan Mencoba Ke pasar ikan Jadi ala-ala kita Berjualan Ikan disini Zafran lagi Menimbang-nimbang Ikan guys Jadi dia itu Tahu Kalau itu itu ikan Dia selalu bilang Iwa Iwa gitu Kalau bahasa Jawa Ikan itu kan Iwa ya guys Jadi disini Macem ikannya Juga Banyak ya Ada cumi Ada ikan Tenggiris Banyak banget Pokoknya Wah seru pol ya Ada disini Berikutnya Ini ada Taman Buah Jadi Banyak sekali Pohon-pohon Buah Di sebelah Kiri sini Berbagai macam Buah ya Ini ada Buah Biwa Ada Buah Sirsak Bali Macem-macem Pokoknya Tersedia Nama-namanya Juga Di setiap Pohon-pohonnya Dermaga Dermaga Jawa Timur Pak 1 Itu dia Untuk Dermaganya Rute Berikutnya Ini Bakalan Pergi Ke Replika Replika Candi Gitu Peta Wisatanya Juga Tersedia Disini Ini Kalian Bisa Foto Ya Biar Kalian Juga Enggak Bingung Jadi Sekarang Kita Lagi Ada Di Replika Candi Candian Gitu Dan Disini Banyak Sekali Arca Arcanya Juga Guys Keren Banget Ya Jadi Seperti Asli Disini Candi Candi Dan Juga Arcanya Wow Bagus Banget Ya Arcanya Disini Replika Candinya Juga Ada Yang Kecil Kecil Guys Ini Jadi Candinya Ukurannya Diperkecil Gitu Ya Biar Tidak Terlalu Besar Ada Candi Jawi Guys Ini Dia Untuk Candi Jawinya Ini Lumayan Cukup Besar Untuk Candi Jawinya Lumayan Cukup Tinggi Juga Ini Namanya Taman Sejarah Guys Jadi Disini Kita Bisa Menemukan Berbagai Macam Candi Candi Tapi Dalam Bentuk Kecil Gitu Wow Bener Keren Banget Disini Jadi Replikanya Itu Mirip Gitu Kayak Candi Jawi Tadi Itu Mirip Banget Sama Candi Jawi Aslinya Guys Ini Ada Candi Tikus Juga Waduh Ini Bener Bener Mirip Sekali Dari Segi Bangunannya Itu Bener Bener Sama Cuman Agak Kecil Tapi Sama Bangunannya Seolah Kita Dibawa Ke Masa Lampau Kalau Ada Di Taman Sejarah Sini Karena Candi Candinya Ini Bener Bener Seperti Asli Kemudian Air 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 Yang Mengalir Membuat Suasananya Cantik Suasananya Jadi Enak Terus Segar Ada Replika Candi Candian Kalian Bisa Foto Disini Bagus Sebelah Kiri Ini Ada Replika Rumah Juga Guys Wah Ini Rumah Rumah Zaman Dahulu Itu Seperti Ini Jadi Asik Banget Tempatnya Wow Kerasa Banget Ya Vibes Kayak Rumah Rumah Di Pesantren Zaman Dulu Seperti Itu Ya Guys Berikutnya Ini Ada Replika Makamnya Sunan Giri Guys Seperti Ini Buat Kalian Yang Pernah Ke Sunan Giri Kalian Pasti Tau Replikanya Seperti Itu Replika Di Makam Sunan Giri Langsung Aja Kita Lanjut Melewati Jembatan Sini Kita Akan Masuk Kedalam Mulutnya Gajah Yang Di Dalamnya Sini Nanti Ada Galeri Numis Natik Diorama Momentum Sejarah Bangsa 12 Keraton Nusantara Balai Undagi Sentra Batik Sama Rumah Pintar Pemilu Pertama Masuk Ini Ada Galeri Numis Natik Ini Jadi Ada Perjalanan Mata Uang Kita Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Ada Uang Kita Zaman Dahulu Yang Gambar Monyet Itu Ada Guys Pokoknya Jenis-jenis Uang Dari Dahulu Kala Sampai Yang Paling Baru Tersedia Tersedia Galeri Numis Natik Kemudian Ini Ada Diorama Momentum Sejarah Bangsa Jadi Di sebelah Kiri Sini Kita Bakalan Diperlihatkan Dioramanya Menuju Ke Kemerdekaan Itu Seperti Apa Perjuangan Dari Bangsa Indonesia Jadi Mulai Jaman Dijajah Kemudian Jaman Perangnya Sampai Akhirnya Indonesia Merdeka Guys Di Dioramanya Dan Di 17 Agustus 1945 Kita Merdeka Rute Selanjutnya Ini Ada Sentra Batik Guys Disini Kalian Bisa Melihat Berbagai Macam Koleksi Koleksi Batik Yang Ada Di Indonesia Kemudian Ini Kita Bakalan Pergi Ke Keraton Nusantara Ini Dia Guys Keraton 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 Dari Kelumpung Kemudian Dari Ternate Ada Dari Sumeneb Ada Dari Yogyakarta Kemudian Ini Ada Rumah Pintar Pemilu Guys Langsung Aja Kita Masuk Ke Rumah Pintar Pemilu Ketika Masuk Ini Ada Meja Dan Juga Kursi Yang Terbalik Jadi Kita Bisa Foto Ala-ala Di Rumah Terbalik Disini Juga Ada Foto-foto Pemilu Pemilu Kota Batu Sama Ala-ala Di TPS Seperti Apa Seperti Ini Ala-alanya Di Rumah Pintar Pemilu Langsung Aja Guys Kita Ke Rute Berikutnya Untuk Menuju Ke Taman Bermain Pokoknya Kalau Lagi Di Taman Bermain Itu Nanti Kita Bakalan Lupa Waktu Tapi Sebelum Ke Taman Bermain Di Jalannya Menuju Ke Taman Bermain Sini Juga Ada Replika Replika Kehidupan Di Jaman Dahulu Jadi Ala-ala Di Ladang Jaman Dahulu Seperti Apa Rumah Rumah Tiba-tiba Kita Masuk Di Taman Bermain Yang Ada Di Jawa Timur Park 1 Yang Pertama Ini Ada Mini Scatter Kemudian Yang Naik Naik Tadi Ini Ada Tour Bus Namanya Ada Tour Bus Wah Ini Kita Seolah-olah Naik Bus Terus Diputar Putar Gitu Ya Tapi Ini Kayaknya Wahana Lebih Untuk Anak Anak Ada Ulat Koster Juga Di Depan Sana Juga Ada Mini Swinger Ini Buat Anak Kecil Kecil Mini Swinger Yang Di Belakangnya Mini Swinger Ini Ada Warung Deso Juga Guys Kalian Bisa Makan Disitu Sebelah Kiri Ini Ada Lintasannya Convoy Car Nah Itu Dia Kalian Bisa Santai Dan Beristirahat Dulu Rute Berikutnya Ini Ada Playground Wah Ini Playground Jadi Buat Yang Bawa Anak Kecil Mau Bersantai Santai Mau Istirahat Itu Bisa Ke Playground Sini Jadi Bisa Sambil Makan Di Food Court Tadi Terus Anak Anak Bisa Sambil Bermain Di Playground Yang Ada Di Sebelah Food Court Di Depannya Playground Ini Juga Ada Rumah Ibu Dan Anak Wah Ini Yang Punya Anak Pasti Selalu Cari Tempat Ini Ketika Ada Di Tempat Wisata Karena Disini Kita Bisa Mengasihi Anak Kita Juga Ini Ada Kursinya Dan Juga Tirainya Mau Bikin Susu Juga Bisa Karena Tersedia Air Panas Juga Guys Rute Berikutnya Ini Ada Komedi Putar Wah Ini Seru Sih Naik Komedi Putar Disini Ini Kebetulan Komedi Putarnya Lagi Tidak Ada Yang Naik Guys Ini Biasanya Lebih Anak Anak Kecil Memang Yang Suka Naik Kedalam Komedi Putar Yang Di Depannya Komedi Putar Ini Juga Ada Kedai Foto Guys Misal Kalian Mau Foto Kemudian Dicetak Di Kaos Itu Bisa Banget Di Kedai Foto Yang Ada Di Jawa Timur Park 1 Sini Di Depan Kita Sini Ini Juga Ada Wahana Jadi Kita Naik Di Atasnya Balon Situ Guys Jadi Kayak Mobil Mobil Di Atas Air Tapi Itu Wahananya Khusus Anak Kecil Wahana Berikutnya Ini Ada Convoy Car Tapi Ini Khusus Anak Kecil Juga Wahana Convoy Car Karena Mobilnya Itu Juga Kecil Kecil Wah Jadi Seru Sih Bersama Sama Naik Mobil Yang Lagi Convoy Gitu Untuk Lintasannya Juga Lumayan Panjang Jadi Muter Muter Gitu Di Convoy Car Sini Kemudian Ini Juga Ada Happy Sky Yang Di Depannya Happy Sky Ini Ada Froggy Froggy Ini Wahananya Jadi Anak Anak Itu Bisa Duduk Disitu Kemudian Dinaikin Atas Bawah Atas Bawah Sambil Ada Suaranya Kodok Gitu Guys Seru Si Naik Di Froggy Situ Anak Anak Juga Pasti Happy Rute Selanjutnya Ini Ada Happy Sky Jadi Di Happy Sky Sini Ini Ada Beberapa Wahana Yang Khususus Anak Anak Itu Ada Helikopter Yang Berputar Putar Juga Tapi Lagi Direnovasi Kemudian Ada Kids Plane Jadi Anak Anak Bisa Naik Di Atas Sambil Berputar Putar Gitu Kemudian Ada Flying Tiger Untuk Wahana Flying Tiger Ini Maksimal Di 120 cm Saja Untuk Anak Anak Ting Nya 130 Aja Sudah Tidak Boleh Ada Tulisannya Disitu 130 Stop Ada Ukuran Tinggi Badannya Gitu Guys Karena Memang Ini Wahan Dihususkan Buat Anak Anak Saja Tapi Seru Sih Sepertinya Jadi Anak Anak Bisa Berputar Putar Gitu Dikit Splain Rute Berikutnya Ini Ada Berbagai Macam Permainan Ya Jadi Ini Ada Arena Ketangkasan Kalian Bisa Bermain Game Disini Di Sebelah Kanan Dan Kiri Kalian Mau Belok Ke Kanan Atau Kiri Itu Sama Aja Kalian Mau Lewat Mana Karena Permainannya Itu Sama Ya Guys Nah Di Depan Sini Ada Happy Clown Jadi Untuk Tiketnya Itu 5.000 Guys 5.000 Rupiah Kalian Bisa Bermain Disini Ada Lempar Kaleng Juga Jadi Dengan 5.000 Kalian Bakalan Mendapatkan Beberapa Bola Yang Yang Digunakan Untuk Melempar Di Kaleng Kalau Kaleng Jatuh Semua Kalian Bisa Mendapatkan Hadiah Ada Lempar Gelang Ada Happy Fishing Banyak Banget Pokoknya Game Disini Guys Dan Untuk Tiketnya Sendiri Itu Rata Ya Tiketnya Itu Di Harga 5.000 Saja Kalian Sudah Bisa Satu Kali Bermain Di Area Ketangkasan Sini Sebelah Kanan Sini Juga Terlihat Wah Nah Permainannya Itu Juga Banyak Dan Tiketnya Juga Sama 5.000 Rupiah Langsung Aja Kita Ke Rute Selanjutnya Dan Di Atasnya Area Ketangkasan Ini Ada Cafe Nya Juga Guys Misal Kalian Mau Santai Dulu Disini Itu Juga Bisa Sambil Minum Makan Rute Berikutnya Lagi Ini Ada Candy Car Tapi Candy Car Ini Tidak Termasuk Tiket Terusan Jadi Misal Kalian Mau Bermain Di Candy Car Sini Ini Tiketnya 20.000 Rupiah Guys Nah Itu Dia Untuk Di Candy Car Kasir Dan Informasinya Ada Di Sebelahnya 20.000 Rupiah Untuk Empat Kali Putaran Di Candy Car Rute Selanjutnya Kita Bakalan Menuju Ke Skyride Wah Gak Sabar Banget Nih Naik Skyride Dan Melihat View Kota Batu Dari Atas Di Bawahnya Skyride Ini Ada Water Ball Untuk Tiketnya Sendiri 20.000 Rupiah Kalian Sudah Bisa Bermain Main Berputar Putar Di Dalamnya Water Ball Situ Guys Seru Banget Kayaknya Tapi Sekarang Kita Mau Langsung Aja Antri Untuk Naik Ke Skyride Jadi Ini Kita Sudah Naik Ke Skyride Dan View Di Sini Benar Cantik Banget Guys Kita Bisa Melihat Pemandangan Ada View Gunung Kemudian View Nya Juga Kota Batu Dari Atas Sini Terlihat Kawasan Jawa Timur Park Satunya Dari Sini Itu Juga Kelihatan Guys Kita Bisa Melihat Wahana Permainan Yang Ada Disini Wah Benar Cantik Sekali View Disini Ini Karena Maksimal Dua Orang Akhirnya Aku Naiknya Sama Zafran Aja Dan Mas Arafat Ada Di Belakang Kita Sayang Banget Gak Bisa Infrim Bertiga Karena Memang Aturannya Itu Hanya Untuk Dua Orang Gak Boleh Bertiga Gitu Guys Viewnya Cakep Banget Dan Seru Banget Naik Di Skyride Sini Pokoknya Kalian Kalau Lagi Ada Di Jawa Timur Park 1 Itu Itu Wajib 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 Banget Cobain Naik Wahana Skyride Sini Karena Seru Banget Guys Dan Kita Bisa Melihat View Yang Cantik Banget Disini View Pegunungan Kemudian View Dari Jawa Timur Park 1 Itu Sendiri Terlihat Semua Dari Atas Sini Zafran Happy Banget Ketika Naik Skyride Karena Serasa Naik Mobil Mobil Ini Ayahnya Zafran Sudah Sampai Seru Banget Si Emang Naik Skyride Disini Setelah Naik Skyride Kita Bakalan Langsung Menuju Ke Rute Berikutnya Guys Nah Dari Depannya Skyride Itu Seperti Ini Di Depannya Skyride Pas Ini Ada Kolam Renang Dewasa Hari Ini Kebetulan Lagi Banyak Sekolah Sekolah Jadi Anak Anak Sekolah Lagi Liburan Jadi Kolam Sampai Full Seperti Itu Guys Sampai Penuh Padahal Ini Weekday Kebetulan Tapi Lagi Rame Aja Di Depannya Skyride Sini Juga Ada 360 Pendulum Wah Ini Buat Kalian Yang Mau Nyobain Menguji Adrenalin Itu Wajib Naik Pendulum Sini Guys Karena Seru Sih Tapi Kita Sudah Pernah Naik 360 Pendulum Situ Dan Nggak Mau Mencoba Lagi Karena Udah Trauma Takut Aku Naik Pendulum Situ Karena Kita Bener Bener Di Bolak Balik Gitu Guys Ini Ada Star Choice Juga Waduh Ini Nggak Kalah Menguji Adrenalin Walaupun Kayaknya Cuman Diputer Puter Gitu Doang Tapi Ini Nanti Kita Juga Bakalan Diputernya Mundur Seolah Jadi Kayak Mau Putus Gitu Gagangnya Dari Wahan Jadi Seru Sih Naik Star Choice Situ Ini Bener Bener Rame Banget Di Jawa Timur Park Satu Di Hari Ini Sampai Semua Wah Nah Permainannya Itu Antrianya Lumayan Panjang Dan Harus Sabar Ini Seolah Kita Weekend Aja Main Kesini Selanjutnya Ini Ada Gokar Wah Ini Gokarnya Guys Untuk Tiketnya Itu 50.000 Rupiah Naik Ke Gokar Sini Itu Terlihat Ada Dua Orang Yang Sedang Bermain Gokar Di Lintasan Wah Kayaknya Seru Banget Ya Guys Naik Gokar Mencoba Pengalaman Baru Wah Nah Berikutnya Ada Samba Balon Jadi Ada Balon Yang Bertutar Tutar Gitu Khususus Anak 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 Juga Permainannya Wah Nah Berikutnya Ini Ada Enterprise Ride Waduh Jadi Enterprise Ride Ini Kita Bakaran Diputar Putar Seperti Itu Guys Waduh Ini Lumayan Bikin Mual Ya Karena Muter Muter Kayak Gini Jadi Kita Bakalan Diputer Puter Di Atas Ketinggian Kayak Di Bolak Balik Gitu Ini Lumayan Menguji Adrenalin Si Kalian Yang Suka Adrenalin Bisa Langsung Cobain Di Depannya Enterprise Ride Ini Ada Keraton Hantu Juga Guys Kalian Yang Mau Seru Seruan Sama Teman Sambil Dikaget Kagetin Sama Banyak Sekali Hantu Hantu Kalian Bisa Ke Keraton Hantu Rute Berikutnya Ada Dog Race Yang Di Depannya Dog Race Ini Ada Cafe Columbus Juga Langsung Aja Kita Masuk Ke Antrian Menaiki Dog Race Karena Seru Ya Guys Anjing Berputar Putar Gitu Wah Itu Dia Untuk Wahana Dog Race Dia Sekarang Sudah Giliran Kita Naik Dog Race Dan Ternyata Lumayan Seru Guys Buat Kalian Yang Tidak Terlalu Suka Wahana Terlalu Extreme Itu Bisa Mencoba Wahana Dog Race Ini Dan Anak 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 Juga Pasti Bakalan Seneng Main Di Dog Race Ini Jadi Anjing Berputar Putar Wahana Selanjutnya Ini Di Depan Kita Ada Gold Mining Coaster Jadi Kita Bakalan Diputar Putar Menaiki Mining Coaster Tapi Kita Bakalan Menuju Ke Bumper Car Dulu Guys Karena Di Gold Mining Coaster Itu Lumayan Extreme Wahananya Sebelah Kanan Ini Juga Ada Tornado Flying Tornado Tapi Lagi Renovasi Jadi Tidak Bisa Dinaikin Kita Langsung Antri Di Bumper Car Sini Karena Zafron Pasti Happy Banget Naik Sini Terlihat Dia Sudah Excited Buat Naik Mobil Mobil An Naik Bumper Car Ini Dia Zafron Naiknya Sama Ayahnya Guys Dan Dia Happy Banget Dan Gak Berhenti Ketawa Gitu Naik Mobil Sambil Tabrak Tabrakan Di Bumper Car Sini Pokoknya Pokoknya Seru 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 Banget Ya Naik Bumper Car Sini Dan Ini Bisa Menjadi Wahana Wajib Buat Kalian Yang Ke Jawa Timur Park 1 Untuk Mencoba Naik Bumper Car Guys Karena Memang Seseru Itu Tabrak Tabrakan Itu Zafron Ketawa Terus Dari Tadi Naik Bumper Car Gak Berhenti Ketawanya Karena Sambil Tabrak Tabrakan Gitu Jadi Seru Banget Naik Bumper Car Di Depan Situ Ada Gold Mining Coaster Yang Gak Berhenti Antri Dari Tadi Pewan Jang Pol Sebelah Sini Ada Minitrain Juga Guys Tapi Sayang Banget Minitrain Nya Lagi Gak Beroperasi Ini Untuk Lintasan Dari Minitrain Itu Sendiri Seharusnya Ini Anak Anak Bisa Naik Minitrain Sambil Berkeliling Keliling Gitu Jadi Melewati Lintasan Kereta Api Mini Gitu Wah Ini Banyak Pol Dari Tadi Anak Anak Yang Lagi Mau Antri Naik Gold Mining Coster Dan Ini Kita Mau Lihat Lihat Aja Dih Ke Minitrain Walaupun Gak Bisa Naik Kita Langsung Masuk Aja Untuk Merihat Wahana Di Minitrain Ini Wahananya Memang Untuk Anak Anak Jadi Di 3-4 Tahun Usianya Dan Maksimal 38 Kilo Ini Dia Guys Mini Train Jadi Misal Boleh Naik Anak Anak Pasti Happy Naik Kereta Kereta Wahana Berikutnya Kita Bakalan Menuju Ke Kolam Renang Yang Ada Di Depannya Skyride Jadi Di Depannya Skyride Sini Ini Ada Kolam Renang Yang Besar Pol Yang Wajib Kalian Kunjungin Ketika Di Jawa Timur Park 1 Di Depannya Kolam Renang Sini Ini Ada Cool Station Juga Misal Kalian Mau Minum Itu Bisa Banget Di Cool Station Disitu Ada Es Cream Kemudian Minumannya Juga Banyak Banget Macamnya Guys Untuk Kolam Renangnya Sebelah Kiri Situ Ada Kolam Dewasa Dan Untuk Di Sebelah Sini Kolam Anak Anak Yang Luas Banget Terus Juga Banyak Sekali Tempat Duduknya Disini Jadi Buat Kita Yang Nunggu Anak Anak Berenang Ini Tempat Duduknya Juga Banyak Banget Ya Guys Ini Dia Untuk Kolam Renang Yang Ada Di Jawa Timur Park 1 Kolam Luas Terus Juga Permainannya Di Dalam Kolam Renang Ini Juga Banyak Kol Ada Seluncurannya Warna Warna Ada 5 Seluncurannya Jadi Misal Mau Barang Seluncurannya Semua Itu Bisa Tanpa Antri Kolam Renang Luas Pilihan Kedalam Banyak Ini Di Siang Hari Ini Lagi Tidak Terlalu Banyak Yang Berenang Karena Cuacanya Lagi Lumayan Panas Jadi Masih Banyak Yang Lagi Berteduh Menunggu Cuacanya Agak Tidak Terlalu Panas Ini Ada Perahunya Juga Jadi Ala Kita Lagi Di Perahu Terus Main Seluncuran Seluncurannya Ada Yang Lumayan Panjang Jadi Seru Pol Berenang Di Sini Ini Ngebayangin Sini Sudah Seger Apalagi Nyemplung Di Kolam Sini Pasti Seru Di Atas Ada Flying Fog Ada Talinya Flying Fog Misal Kalian Mau Sambil Bermain Flying Fog Disini Juga Bisa Banget Ini Dia Kolam nya Duanya Sekali Pilihannya Terus Seluncurannya Yang Muter Muter Itu Juga Ada Seru Banget Pokoknya Misal Berenang Di Kolam Renang Yang Ada Di Jawa Timur Park Sini Guys Wah Kebetulan Itu Ada Yang Lagi Main Flying Fog Lewat Tempat Duduknya Juga Banyak Buat Yang Lagi Nunggu Jadi Enak Ini Ada Yang Selesai Berenang Juga Lagi Makan Mie Andalan Ketika Selesai Berenang Selalu Makan Mie Kolam Renang Yang Panjang Itu Juga Ada Guys Ini Dia Kalian Bisa Seolah Lagi Berenang Di Sungai Itu Karena Panjang Jadi Seru Ya Ini Dia Untuk Kolam Renang Yang Panjang Jadi Bisa Melewati Kayak Alat-alat Terowongan Gitu Disini Viewnya Juga Cakep Banget Ya Jadi Pemandangan Dari Kolam Itu Juga Bagus Kalau Dari Sini Guys Di Depannya Ini Juga Ada Food Court Juga Ini Ada The Best Fast Food Jadi Kalau Habis Renang Itu Kan Pasti Kelaparan Di Pinggiran Pinggiran Sini Ada Food Court Jadi Kalian Bisa Langsung Beli Makanan Di Pinggiran Kolam Sini Ini Dia Di Depan Depan Kita Itu Juga Ada Food Court Semua Guys Ini Zafran Sebenarnya Pengen Renang Tapi Karena Cuacanya Lagi Panas Banget Akhirnya Kita Memutuskan Untuk Menuju Ke Rute Selanjutnya Saja Ini Kita Naik Eskalator Dulu Dari Atas Eskalator Kita Langsung Disambut Dengan Risto Candidates Ini Yang Disini Kalau Dibuat Foto Juga Cantik Banget Karena Tempatnya Bagus Banget Di Risto Candidates Ini Langsung Aja Kita Naik Eskalator Lagi Guys Untuk Menuju Ke Wahana Berikutnya Ini Ada Wahana Himalaya Coaster Tapi Sebelum Ke Himalaya Coaster Ini Ada Pertunjukan Marching Band Tapi Di Hari Ini Lagi Tidak Ada Pertunjukan Marching Band Padahal Biasanya Disitu Tersedia Pertunjukan Marching Band Langsung Aja Kita Ke Himalaya Coaster Waduh Ini Seru Paul Himalaya Coaster Sampai Yang Antri Juga Lumayan Banyak Di Himalaya Coaster Sini Itu Dia Terlihat Anak Anak Yang Lagi Antri Untuk Naik Himalaya Coaster Dan Memang Seseru Itu Ya Guys Naik Himalaya Coaster Kalian Bisa Cobain Naik Himalaya Coaster Sini Karena Sambil Menguji Adrenalin Tapi Yang Gak Serem Serem Banyak Itu Bisa Cobain Himalaya Coaster Guys Ini Jadi Kecepatannya Bener Bener Cepet Banget Ya Dan Kita Juga Penasaran Akhirnya Ini Aku Mau Naik Himalaya Coaster Mas Arafat Nungguin Zafran Di Bawah Mas Arafat Gak Ikut Naik Dan Ternyata Memang Seseru Itu Guys Naik Dimalaya Poster Wow Jadi Viewnya Dari Atas Juga Kelihatan Kemudian Kita Masuk Kedalam Sini Dan Kita Disini Diprank Guys Jadi Kayak Alalah Macet Terus Setelah Macet Langsung Jalan Lagi Tapi Sayangnya Videonya Itu Hilang Guys Jadi Gak Ada Lanjutannya Oke Oke Lagi Gak Papa Sekarang Kita Lanjut Ke Rute Berikutnya Jadi Disini Kita Bisa Melihat Berbagai Macam Ikan Ya Ini Zafran Suka Banget Melihat Hiu Lewat Disini Juga Ada Tulisannya Awas Hewan Menggigit Jadi Kita Gak Boleh Memasukkan Anggota Tubuh Kedalam Kolam Ikannya Karena Nanti Takutnya Digigit Gitu Ya Guys Karena Hewannya Juga Menggigit Disitu Tadi Disini Di Fish Park Yang ada Di Jawa Timur Park 3 Ini Juga Banyak Sekali Aquarium Aquarium Dan Isinya Ikan Ikannya Juga Beragam Buah Pol Pokoknya Anak-anak Pasti Happy Kalau Diajak Kesini Kita Aja Yang Udah Besar Happy Ngelihat Ikan-ikan Yang Ada Disini Itu Ikan-ikannya Ada Yang Ala-ala Di Atasnya Closet Jadi Aquarium Konsepnya Di Dalamnya Ada Closet Sama Washtafel Disini Juga Ada Ikan Blue Mushroom Fish Nama Ikannya Lumayan Sulit Banyak Banget Pokoknya Jenis-jenis Ikan Yang Bisa Kalian Temuin Jadi Ikannya Ada Di Dalam Aquarium Kayak Gini Dan Aquarium Nya Juga Bagus Bagus Semua Ini Ada Yang Di Aquarium Terbuka Juga Ada Yang Di Mesin Cuci Juga Guys Jadi Ikannya Di Dalam Mesin Cuci Terperangkap Gitu Gitu Sebelah Sini Ini Ada Ikan Koi Juga Wah Ini Zafran Seneng Banget Lihat Ikan Ikannya Dan ikannya Gede-gede Ya Ikan Koinya Terus Airnya Juga Bersih Jadi Ikannya Terlihat Jelas Banget Disini Sebelah Kiri Sini Juga Banyak Sekali Ikan-ikannya Ya Guys Ya Ikan-ikan Kecil Gitu Sebelah Kanan Ini Ada Lion Fish Waduh Ini Ada Lion Fish Bagus Banget Ada Ikan Itu Seperti Singa Gitu Makanya Namanya Lion Fish Bagus Banget Ini Ada Ikan Arwana Juga Golden Red Arwana Waduh Arwananya Besar Ya Sebelah Kanan Ini Juga Ada Ikan Lagi Guys Ikannya Besar Banget Dan Bagus Banget Wow Di Ikan Arwana Banjar Kemudian Ada Ikan Arwana Merah Lagi Wah Koleksi Arwananya Lumayan Banyak Disini Sebelah Kiri Ini Ada Ikan-ikan Yang Kayak Di Laut-laut Gitu Dan Bagus Banget Ikannya Arwana Irian Waduh Ini Arwananya Dari Irian Guys Ada Tiga Itu Arwananya Mana Arwananya Besar-besar Lagi Wah Bagus Banget Ya Arwananya Yang Ada Disini Kelihatan Arwananya Sehat-sehat Dan Juga Besar Serta Panjang Panjang Sebelah Sini Ini Juga Ada Ikan-ikan Juga Guys Ini Ikannya Lucu Banget Kemudian Pas Lihat Ikan-ikan Disini Kita Nggak Boleh Memukul-mukul Kaca Nanti Ditakutkan Itu Kacanya Pecah Karena Terlalu Banyak Dan Terlalu Sering Yang Mukul Nanti Malah Ikannya Jatuh Kasian Kan Nanti Ikannya Jatuh Dari Airnya Keluar Dari Fish Park Kita Bakalan Menuju Ke Rute Berikutnya Guys Di Depannya Fish Park Ini Ada Rumah Pipa Jadi Di rumah Pipa Sini Ini Kita Bakalan Melewati Lorong Lorong Kecil Gitu Ya Dan Disini Lorongnya Kanan Kiri Itu Kaca Semua Jadi Misal Kalian Lagi Di rumah Pipa Biar 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 Gak Bingung Dan Gak Nabrak Nabrak Kaca Itu Kalian Tangannya Dijulurin Kedepan Gitu Ya Biar Tau Gitu Di Depan Kita Itu Kaca Atau Bukan Atau Kita Bisa Lewat Nah Dengan Kayak Gitu Kita Jadi Enak Gitu Lewatnya Gak Ketabrak Tabrak Guys Berikutnya Kita Melewati Ruang Tanpa Batas Ini Disini Kita Harus Milih Pintu Gitu Ya Jadi Kita Bisa Milih Mau Lewat Mana Pintunya Ada Yang Zong Juga Guys Jadi Kita Harus Pinter Pinter Nyari Pintu Jadi Bisa Dibuka Pintunya Semua Buat Milih Mau Lewat Mana Disini Kita Juga Bakalan Dibuat Bingung Lagi Mau Lewat Mana Jadi Sekali Lagi Kita Harus Mengandalkan Tangan Kita Buat Mencari Jalan Keluar Dan Jalan Keluarnya Itu Memang Benar Benar Tidak Terduga Ada Di Belakangnya Kaca Jadi Benar Benar Tidak Kelihatan Rute Berikutnya Kita Bakalan Pergi Ke Jungle Land Dan Dari Sini Sudah Terdengar Seperti Ada Pohon Yang Mau Runtuh Pohon Yang Mau Jatuh Dan Ketika Melewati Jungle Land Melewati Sini Ini Otomatis Pohon Pohonnya Langsung Bergerak Jadi Ala-ala Kita Mau Dirubuhin Pohon Gitu Guys Nah Itu Dia Pohonnya Bergerak Gerak Gitu Jadi Pas Kita Lewat Itu Sepertinya Ada Sensor Yang Bisa Mendeteksi Kita Lewat Sehingga Pohon Pohonnya Itu Otomatis Bergerak Guys Nah Pas Keluar Dari Sini View Seperti Ini Ya Cantik Banget Viewnya Keluar Dari Jungle Land Ruta Berikutnya Ada Rumah Semut Guys Ini Kita Masuk Seolah-olah Lagi Ada Di Rumah Semut Di Sebelah Kiri Ini Ada Beberapa Keluarga Semut Keluarga Semut Yang Mempersilahkan Kita Untuk Lewat Keluar Dari Rumah Semut Kita Bakalan Disemprot Semprot Ini Guys Jadi Otomatis Agak Basah Dikit Tapi Kita Langsung Lari Aja Biar Enggak Terlalu Basah Oke Selanjutnya Ini Ada Kejuaraan Binaraga Jawa Timur Park 1 Ini Zafran Seolah-olah Yang Jadi Juaranya Binaraga Ini Bisa Foto-fotoan Seru-seruan Bareng Teman-teman Kalian Juga Disitu Di Depan Situ Ada Wahana Alkisah Juga Tapi Wahananya Lagi Perbaikan Jadi Kita Gak Bisa Mencoba Wahana Alkisah Tapi Gak Apa Kita Lanjut Lagi Melihat Wahana Yang Ada Di Belakangnya Alkisah Ada Wahana Skywinger Wah Tapi Wahana Skywingernya Ini Juga Sama Masih Perbaikan Juga Padahal Sebenarnya Skywinger Ini Pasti Bakalan Seru Banget Tapi Sayangnya Lagi Perbaikan Guys Di Depannya Skywinger Ini Ada Gatot Kaca Koster Buat Kalian Yang Mau Coba Naik Gatot Kaca Koster Ini Harus Menyiapkan Sedikit Adrenalin Kalian Ya Karena Lumayan Seru Banget Jadi Kita Diputar Putar Dibawa Ke Atas Kemudian Dibolak Balik Dengan Kecepatan 365 Kilometer Per Menit Bisa Bayangin Nggak Seseru Apa Tapi Kayaknya Seru Kalau Misal Rame Rame Naik Gatot Kaca Koster Nah Itu Terlihat Anak Anak Pada Sambil Teriak Gitu Naik Gatot Kaca Koster Karena Memang Seseru Itu Naik Gatot Kaca Koster Tapi Kali Ini Kita Memilih Untuk Nggak Naik Gatot Kaca Koster Karena Nanti Kasian Zafran Ditinggal Sendirian Kan Juga Nggak Mungkin Kalau Mau Naik Sendirian Juga Kayaknya Kurang Seru Akhirnya Kita Memutuskan Untuk Melihat Dari Bawah Sini Wahana Gatot Kaca Koster Selesai Dari Gatot Kaca Koster Tiba Tiba Kita Sudah Sampai Di Depannya Pintu Keluar Saja Wah Dan Di Atasnya Pintu Keluar Itu Ada Video Dari Museum Tubuh Jadi Buat Kalian Yang Mau Ke Museum Tubuh Bisa Langsung Lanjut Ini Kita Langsung Aja Keluar Guys Ini Ada Keroncong Milenial Di Sebelah Kiri Sini Ada Keroncong Milenial Dan Ada Cool Station Lagi Di Pintu Keluar Sini Terus Ini Juga Banyak Sekali Oleh Oleh Yang Tersedia Ini Aksesoris Aksesoris Itu Cuman Seharga Rp10.000 Udah Dapet Tiga Jadi Murah Banget Aksesoris Yang Ada Di Toko Oleh Yang Ada Di Jawa Timur Park 1 Jadi Banyak Banget Dan Di Jawa Timur Park 1 Ini Rute Toko Oleh Oleh Benar Benar Panjang Banget Guys Jadi Oleh Oleh Nya Juga Lengkap Ada Yang Dari Kaos Ada Keripik Buah Guys Ada Keripik Buah Ada Bronis Ada Pais Susu Banyak Banget Pokoknya Kalian Mau cari Oleh Oleh Apa Dari Kota Batu Itu Lengkap Sekali Disini Ada Kios Bunga Juga Guys Waduh Cantik Cantik Semua Untuk Bunga Bunganya Ada Kaktus Juga Kaktus Harganya Ada Yang Rp10.000 Ada Yang Rp20.000 Banyak Banget Kalian Bisa Pilih Pilih Disitu Dan Disini Ini Area Yang Jualan Buah Sama Keripik Buah Pokoknya Puanjang Banget Ya Oleh Oleh Disini Toko Oleh Oleh Bener Puanjang Pol Dari Pintu Keluar Sampai Kita Di Halaman Depannya Jawa Timur Park 1 Kayak Nggak Nyampe Karena Sangking Panjang Ini Zafran Lagi Lanjut Berlari Larian Di Halaman Depannya Jawa Timur Park 1 Karena Kalau Sore Sore Disini Itu Enak Guys Karena Nggak Terlalu Panas Kemudian Air Mancurnya Juga Nyala Semua Jadi Enak Hawanya Ditambah Hawa Hawa Dari Kota Batu Disore Hari Itu Kan Dingin Enak Viewnya Disini Juga Bagus Disore Hari Ini Sejuk Buat Santai Disini Mau Foto Foto Dulu Disini Ini Juga Bisa Pol Dan Sekian Dulu Video Dari Kita Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Sampai 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 Sampai